Berikan pelajar, belajar adalah hal yang menyenangkan, tapi studi biologi merupakan salah satu favorit saya, karena selain mendapat pelajaran secara verbal, kita juga dapat melakukan praktikum di laboratorium sekolah. Senang sekali saya Ines dapat menjumpai kalian dalam acara ABI, Asiknya Belajar Biologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum di laboratorium sekolah. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur kapasitas vital paru-paru. Begitu pentingnya organ paru-paru bagi kita, sehingga kita perlu merawatnya. Salah satunya adalah dengan cara membiasakan diri hidup sehat dan tidak merokok. Rekan pelajar, beginilah suasana praktikum di sekolah. Serius, tapi tetap santai, karena kita harus mencatat data dari hasil pengukuran kapasitas vital paru-paru, dan tidak boleh tertukar satu sama lainnya. Nah, kalau sudah begini, baru ada ketahuan siapa yang perokok dan siapa yang tidak. Karena dapat dijelaskan indikasinya dari hasil pengukuran kapasitas vital paru-paru. Rekan pelajar, untuk mempelajari praktikum mengenai kapasitas vital paru-paru, dan apa saja perlengkapannya, mari kita tanyakan kepada guru pendimbing. Kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat kita hembuskan sekuat-kuatnya dari paru-paru setelah kita melakukan inspirasi secara maksimum. Nah, cara mengukur kapasitas vital paru-paru, kita membutuhkan alat-alat sederhana seperti berikut. Plaston atau bak plastik, botol atau bejana yang volumenya kurang lebih 5 liter, selang air ukuran sedang panjangnya kurang lebih 2 meter. Cara kerja alat ukur sederhana mengukur kapasitas paru-paru sebagai berikut. Buatlah skala pada botol dengan skala 1 sampai 5 liter. Masukkan botol atau bejana ke dalam bejana kacang. Balikan botol atau bejana dengan posisi mulut botol berada di dalam bak, dan usahakan botol atau bejana tersebut terisi penuh air dan tidak ada udara di dalamnya. Masukkan selang ke dalam botol atau bejana. Bagi yang akan mengukur kapasitas vital paru-parunya, hiruplah udara sekuat-kuatnya, kemudian hembuskanlah sekuat-kuatnya pula ke dalam selang dalam botol, dan ukurlah skala volume udara yang ada di dalam botol tersebut. Volume udara tersebut adalah kapasitas vital pada paru-paru. Misi dokter? Eh, iya mari silahkan. Rekan pelajar, sekarang saya sudah bersama dokter Septiari, dan akan berbagi wawasan untuk kita semua. Dok, sejauh mana sih korelasi antara kapasitas vital paru-paru dengan kekuatan bernafas seseorang? Bila seseorang dengan pengukuran kapasitas vital paru-paru yang tinggi, dapat dipastikan bahwa kekuatan bernafasan pun lebih baik. Nah, untuk mencapai kekuatan bernafas yang baik, maka diperlukan latihan aerobik. Yaitu latihan yang dilakukan dengan menggunakan oksigen dari udara, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan tubuh mengambil oksigen, dan menyalurkan ke seluruh jaringan tubuh, guna membakar sari makanan untuk menghasilkan energi. Dengan latihan aerobik, konsumsi oksigen bertambah, tubuh menjadi bugar. Untuk itu, diperlukan latihan yang teratur dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 20-50 menit. Dengan latihan olahraga teratur, dapat menjaga berat badan sekaligus mengurangi resiko serangan jantung, diabetes, dan kelumpuhan. Semakin Anda sehat, semakin Anda tidak ingin merusak kesehatan Anda dengan merokok, minum alkohol, atau obat-obatan terlarang. Olahraga yang benar, benar-benar teratur, adalah olahraga yang dilakukan sedikitnya dua kali dalam seminggu, lebih dari 20 menit. Karena kalau kurang, itu tidak akan ada manfaatnya. Sebaiknya minta saran dokter, terutama pada kondisi yang perlu diawasi, seperti anggina atau sakit jantung, darah tinggi, asma bronchitis, dan penyakit pembuluh darah. Garam dan air akan hilang selama olahraga yang cukup lama, dan perlu diganti. Untuk itu, minum air putih minimal 2,5 liter per hari sangat dianjurkan. Kapasitas paru-paru, yaitu kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan olahraga secara teratur, maka fungsi organ tubuh menjadi lebih efisien dalam menghidup oksigen. Dari gambar ini, organ tubuh yang dimaksud adalah Jawabannya B, paru-paru. Alat apa yang tidak dapat dipakai untuk mengukur kapasitas vital paru-paru? Jawabannya adalah C, pembuluh darah.